KENALIN JUGA YA, INI BASO GORENG GAJA, FEMS Nama baso goreng gajah diberikan karena ukurannya dibilang jumbo Liat nih, sebesar bola tenis, FEMS Kalo bahan utama yang dipakai tetap denging ayam dan udang Baso goreng ini, FEMS, bisa jadi alternatif kalo bosan menyantap baso kuah Baso ini bisa jadi camilan ketika santai bersama keluarga Baso goreng ini juga bervariasi, FEMS Ada original dan spicy, alias pedas Kalo baso original, adonan baso ini dipentuk bulat dan digoreng Kalo spicy, tinggal diberi tambahan camai kering aja deh Katanya FEMS, ide membuat baso goreng karena melihat kebiasaan orang Indonesia Yang gemar menyantap makanan digoreng Cinta rasanya lebih gurih gitu Penggunaan daging ayam dan udang bukan tanpa alasan Daging ayam dipilih untuk memberikan tekstur garing di luarnya Sementara daging udang bisa membuat tekstur baso goreng lebih lembut di dalamnya FEMS, menggoreng baso bulat ini butuh waktu 1 jam lamanya Supaya adonan matang sampe bagian dalam Kalo ga sabar menunggu, penjualannya bisa juga memotong baso dengan bentuk bunga begini Jadinya baso goreng bisa cepet matang deh Biasanya baso goreng ini disajikan dengan saus khas Teksturnya encer dengan cita rasa asam, pedas, dan manis Rasa gurih dan renyah baso pas banget, dicocol sambal asam manis Harga perkosi sekitar 30 ribuan aja kok Kalo makan sendirian bisa kenyang banget tuh Mending dimakan rame-rame aja ya Ngomong-ngomong FEMS, di India ada juga loh baso goreng Tapi bahan baku yang dipakai daging kambing yang biasa disebut kofta Di negeri asalnya Tiongkok, baso digoreng dulu FEMS Lalu rebus kembali dalam kuah beraroma jahe Rasanya sama mantapnya Sub indo by broth3rmax